Pers KPK Tipikor, taluran informasi lintas Indonesia. Peristiwa ini dan bela sungkawa tentu saja kemudian kepada para keluarga supaya yang menerima ini sebagai takdir dan supaya tawakal berkoordinasi terus dengan otoritas-otoritas tempat atau lembaga-lembaga pemerintah yang dah tun semua ke sana ya. Untuk menyelesaikan masalah-masalah untuk menindaklanjuti bagi yang kena musibah itu semuanya sudah ada yang turun tangan di sana termasuk Gubernur, Kapolda, kemudian Pangdam bahkan ini dalam perjalanan ke sana Menpora gitu. Mudah-mudahan nanti bisa segera reda situasinya dan kita mengurai masalahnya kan begitu saja. Baik, Pak Mahfud ini langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat Pak? Ya dalam waktu dekat kan memberi pertolongan pertama, menenangkan situasi, memberi pertolongan pertama terhadap apa namanya korban-korban itu untuk mendapat perawatan di rumah sakit. Kemudian dikomunikasikan kepada keluarganya dan semua itu sudah dinyatakan oleh pemerintah melalui Bupati Kabupaten Malang bahwa biaya-biaya yang diperlukan untuk perawatan dan penyelesaian masalah-masalah korban ini akan ditanggung oleh Bupati Malang, oleh Pemda Kabupaten Malang. Nah itu yang langkah-langkah pendeknya. Yang penting kita selesaikan dulu jangka pendeknya ini, tempat situasi diamankan, dibuat tenang kembali, dibuat normal kembali, korban-korbannya segera diselesaikan. Yang meninggal supaya dilakukan pemulasaraan sesuai dengan keluarganya masing-masing, sesuai dengan keyakinan keluarganya masing-masing yang sakit terus dirawat. Itu aja. Nah kalau jangka panjang tentu kita akan mengevaluasi apa yang terjadi di dalam peristiwa ini sesungguhnya. Di balik ini ada apa. Itu aja yang akan kita. Jadi jangka panjangnya akan mengevaluasi dari tragedi ini ya Pak. Lalu apakah sudah ada Pak tanggapan dari Pak Presiden terkait tragedi ini Pak? Ya itu. Presiden sudah menyampaikan bela Sukawad dan langsung meminta segera diselesaikan. Kemudian dievaluasi tentu saja. Mengapa ini terjadikan begitu? Kalau evaluasi pertama ini yang masih harus direvaluasi gitu ya. Misalnya di tingkat panitia itu ya kurang responsif terhadap usul yang disampaikan oleh Polri. Polri kan sudah mengusulkan ya agar ini kick off-nya dilakukan jam 15.30 itu dengan surat resmi disampaikan. Tapi panitia mengatakan enggak. Ini jam 8 malam aja gitu. Artinya panitianya itu seperti memberi jaminan gitu ya. Kemudian Polri dua kali lah mengirim surat tentang itu ke IONya dan ke itunya ke panitianya itu. Nah itu. Nah kemudian juga laporan sementara ini panitia ini mencetak tiket 42.000. Padahal itu kapasitasnya cuma 38.000. 38.000 itu udah penuh dicetak 42.000 gitu. Nah ini kan juga masalah gitu. Nah kemudian evaluasi yang muncul pertama kenapa kan di peraturan enggak boleh ada gas air mata. Memang selama permainan itu ya gas air mata itu kan di luar jauh. Tetapi sesudah pertandingan selesai tiba-tiba ada si gua 2.000 masa lebih atau sampai ada yang nyebutnya sampai 2.000 sampai 3.000 masa itu turun. Mengejar para pemain, para tim itu. Ada yang mengejar tim Remania karena merasa dia kok kalah gitu dimarahi oleh temannya itu. Ada yang mengejar persepaya. Sudah dievakuasi ke satu tempat yang aman. Tapi dikejar ke situ dan semakin lama semakin banyak yang menuju ke situ. Nah kalau enggak, kalau enggak pakai gas air mata itu kewalahan aparatnya. Kalau saudara lihat di lapangan kan, satu aparat harus menghadapi 20 orang, 30 orang dihadang berhadapan gitu kan susah. Akhirnya terpaksa gas air mata itu disemprotkan gitu. Nah itu apa namanya jawaban sementara. Tentu nanti kita evaluasi itu semua ya. Jangan lalu, kalau begitu udah benar gitu nanti kita evaluasi semua. Karena kebenaran itu nanti akan dicari melalui sebuah investigasi dalam keadaan kita sudah agak tenang gitu. Tapi Pak Mahfud ini terkait dengan peraturan FIFA gitu ya yang tidak memperbolehkan adanya gas air mata. Ini bagaimana Pak? Ya itu bagian dari evaluasi nanti. Karena memang gas air mata itu kan mobilnya kan tidak ada di lapangan, ada agak jauh. Untuk sekedar antisipasi kalau misalnya terjadi kerusuhan di jalan dan sebagainya gitu. Itu baru masuk sesudah terjadi itu. Dan menurut akal sehat ya, menurut akal sehat. Kalau itu tidak dilakukan dengan cara itu, yang jadi korban nanti para pemain, para atletnya itu yang jadi korban. Karena mereka yang dikejar, persebayanya dikejar karena dia mengalahkan favoritnya, mengalahkan favoritnya. Kemudian aremanya dikejar juga karena kok bisa kalah. Itu kan, itu harus dipahami dalam keadaan darurat seperti itu. Jadi memang pemakaian gas air mata ini hanya untuk darurat begitu ya Pak? Iya kan kan darurat sekali. Dan kita tahu itu agak lambat kan karena ya memang ada jauh, agak jauh. Jauh, jauh. Mobilnya, mobil itunya. Lalu Pak Mahfud ini... Para pemainnya kan selamat semua gitu. Betul. Pak Mahfud, terkait dengan lanjutan Liga 1 bagaimana nih dari rekomendasi dari pemerintah sendiri? Oh enggak tahu nanti. Sesudah ini baru nanti biar Menpora yang membicarakan itu. Dengan pihak terkait. Saya bicara dari aspek keamanannya ya. Bahwa satu olahraga itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dimajukan. Untuk difasilitasi karena ini merupakan kesenangan rakyat sangat populer maka sepak bola itu harus maju. Itu satu. Yang kedua tentu kemajuan itu harus dikawal oleh cara penegakan keamanan agar tertib. Nah itu bagian saya. Bagian teknis bagaimana memajukan olahraganya itu ada Menpora beserta organisasi-organisasi cabang olahraga. Yang sudah ada KONI juga gitu ya. Dan ada KOI juga. Nah nanti biar mereka lah yang membicarakan itu semua. Baik. Pak Mahfud ini apakah nanti ke depannya akan ada perubahan sistem dari keamanan untuk setiap pertandingan sepak bola gitu Pak? Saya kira kalau sistem keamanannya enggak ya. Kalau mengenyangkut sistem. Mungkin nanti teknis saja. Teknis lapangannya. Taktisnya gitu kan. Kalau sistem itu kan sudah. Kalau sistem dalam arti aturan, struktur dan sebagainya itu sudah jelas. Tapi taktisnya akan bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi. Kalau misalnya kalanya sebesar ini kayak apa, antisipasi keamanannya. Kalau di tingkat desa kayak apa, tingkat nasional kayak apa. Kalau di daerah yang fanatik kayak apa gitu. Nanti itu pada tataran taktis saya kira. Bukan pada sistemnya yang terlalu ini. Pak Mahfud ini apakah dengan tragedi di Malang ini kemungkinan menjadi tuan rumah World Cup U23 ini akan terancam Pak? Nanti biar menpora yang menjawab itu semua ya. Baik-baik. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Mahfud MD Menko Paul Hukam yang hari ini sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Oke, makasih. Terima kasih.